bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabatku semuanya dimana saja berada kembali lagi kita mereview satu tanaman bugempil dari daunnya sangat cantik sampai bunganya namun sayang bunganya masih belum merimbun dan juga sempat sedikit mengalami problem ini tanaman bugempil ini seringkali mengalami problem batangnya tumbuh jamur putih jadi seringkali menghambat pertumbuhannya ternyata kalau media agak jarang diganti lama tidak diganti dan tidak ditambah unsur hara baru semacam kompos bisa saja menjadi mati sahabat jadi barangkali inilah salah satu cara untuk merawat yaitu mengganti mengganti medianya menambahkan kompos dan kemudian batangnya itu perlu dilakukan penyomprotan dengan menggunakan ini menggunakan skor atau istilah bahasa lainnya yaitu pungisida dan bahkan sebetulnya kalau kita berani dengan menggunakan kuas kita menggunakan racun rumput karena tanaman ini pada umumnya tidak dia akan mati kalau kena herbisida kalau tidak kena daunnya tapi kalau batannya sejah jadi untuk hanya membunuh jamur itu lebih cepat justru saya buktikan dengan jeruk jeruk sambal saya sebagian besar banyak mati pertama dia tenggelam dan kemudian tumbuh jamur dan karena juga tingkat keasaman dan barangkali juga tanaman itu sering jadi kerdil karena tingkat asamannya sangat tinggi termasuk tempat saya ini karena air yang digunakan untuk menyiram pun juga memang dari air sungai yang disini wilayahnya masem jadi barangkali itu jadi tanaman juga agak sedikit memang kalau soal pupuknya tidak kekurangan karena kebetulan kita punya peternakan domba kita mengkombinasikan kedua usaha ini yaitu peternakan domba dengan usaha tanaman khususnya tanaman bunga tanaman buah namun seringkali seperti ini bisa saya tunjukkan contohnya ini harusnya ini kalau sudah putih-putih seperti ini tanda panu ini akan muncul nanti keluar yang ini seperti ini ini sebetulnya pembunuh tanaman dan ini sebetulnya hidup dia semacam lumut dia memakan disini bagaikan benalu kalau benalu itu mengisap dia lebih cepat lagi membunuh pohon sebesar apapun kalau benalu sudah ada di pohon maka besar kemungkinannya tanaman itu akan mati karena tidak dan ini juga begini ini walaupun nampak cuma nempel begini sahabat ya ini saya kita ambil ini ada perlu perawatan yang memang ekstra sekali dengan tanaman ini dan ini nampaknya kayaknya yang ini kita menggunakan pungisida tapi kayaknya yang lebih keras lebih cepat yaitu menggunakan dengan herbisida cuma herbisida itu kalau kita somprot kena daun mati justru mati tapi kalau kita gunakan kuas itu lebih lebih aman dan dia tidak akan menyerap ke dalam ini tidak mengisap ke dalam batang tidak akan mengisap racun kecuali dari daun ya jadi kita usahakan jangan kena daun tapi kena ini aja sudah saya buktikan tadi saya bilang dengan pohon jeruk jadi yang saya kena somprot ya mati semua dia bersih kembali ya oke sahabatku berangkali ini saja informasi dari saya tentang cara perawatan berangkali judulnya cara perawatan bu gempil supaya tetap hidup karena kalau tidak dirawat jujur saja seperti ini ini kita ini ini banyak ini juga salah satu lumut lumut ini juga ini mati panjang kemarin ke atas ini sahabat karena tumbuh banyak ini nah ini mati ini habis saya krek ini ya ini ini sudah cukup besar sahabat ini putih merah ini jadi sangat cantik sekali akibatnya begini pertama pernah memang terundam karena kebetulan tempat saya ini bisa dilihat ini dulu di dalam sana saya susun rapi cakop orang lewat semuanya pasti mampir melihat banyak bunga tapi sekarang ya begini aja jadi hutan tapi ini saya jadikan ladang untuk peternakan domba saya jadi di hari-hari biar banjir begini domba saya disini nah seperti itulah sahabat tanaman tanaman saya hari ini agak banyak sedikit mengalami problem ini nah ini bisa dilihat ini jadi kurang dan ini juga agak belum saya ganti medianya ini sudah saya bilang ini ini yang harus diganti medianya kita angkat lagi ini kita perbahari media kalaupun tidak diperbahari kita tambahkan kohe nah kemudian ini harus dirawat ini batang besar lumayan besar untuk bogempilnya sekarang bisa dilihat seperti ini ya jadi perlu perawatan nah kemudian kalau kita melihat yang sudah saya melakukan ini ada di sebelah sana nah ini sangat rimbun sekali setelah saya melakukan pergantian media dengan melakukan perawatan seperti tadi nah ini ini kan habis saya bersihkan ini cuma saya bersih-bersihkan seperti ini kemarin belum saya melakukan yang itu yang saya maksud nah ini kemudian setelah saya kasih makanan ini ini bisa dilihat bagaimana saya memberikan ganti medianya kemudian saya kasih ini daunnya segar-segar kembali besar dan lebar nah ini sahabat cuma mungkin lambat keluar bunganya nanti ini karena dia subur daun ini ya seperti ini ini banyak kotoran domba kita kasih seperti itu oke oke sahabatku mungkin ini saja informasi hari ini tentang tanaman bu gempil karena ini nampak saya tunjukkan bu gempil ada banyak sekali bu gempil saya disini tapi sayang ya banyak mengalami error nah ini kayak gini mati semua ini sahabat ini nah ini kan mati ini mati ini mati ini benar-benar perlu perawatan nah lihat batangnya ini nah ini yang ini lumut ini juga ternyata pembunuh sahabat ya jadi perlu dirawat dengan melakukan pembersihan itu biasa juga saya lakukan saya sikat jadi saya pakai sikat ini saya bersihkan kemudian ini paling tidak memang media juga selalu memang diperbanyak dan memang kendala di tempat saya ini tadi sudah saya bilang ini wilayahnya masam ya jadi tanaman seringkali mengalami apa namanya gangguan gangguan air ya nah ini tanamannya ini habis saya ganti semua media ini agak bagus ini baru saya ganti juga cuma agak kotor kalau ini belum lagi saya ganti tapi masih ini tapi ujung-ujungnya banyak yang mati sahabat ini ini mati ini ya ini bukan mati ya nah gitulah jadi memang perlu perawatan maksimal untuk tanaman ini ini banyak tanaman saya agak sedikit mengalami dan juga banyak juga yang mengalami tumbuh gulmaknya gak sempat dibersihkan oke sahabatku semuanya barangkali ini saja informasinya semoga bermanfaat untuk anda semuanya dan saya akhiri dengan cepat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati